Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitra dari kelas FM18B ingin mengaparkan salah satu hasil analisis fundamental yaitu PT. Kalbufarma Baik, saya akan menganalisis fundamental salah satu saham yaitu PT. Kalbufarma Bisa kita lihat salah satu bentuk diagram aset hutang dan modal PT. Kalbufarma Masuk ke analisis vertikal Poin pertama, berdasarkan hasil analisis vertikal, pada periode tahun 2015, jumlah harta yang dimiliki senilai 13,70 triliun sebagai tolak ukur Poin kedua, adapun pos-pos yang perlu diawasi adalah pada bagian pos liabilitas jangka pendek serta pos aset lancar adapun total aset lancar adalah sebesar 13,70 triliun atau 29% lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Maka dengan menggunakan aset lancar PT. Kalbufarma sudah mampu memenuhi kewajiban jangka pendek Poin ketiga, berdasarkan hasil analisis vertikal pada periode tahun 2016 PT. Kalbufarma memiliki jumlah harta atau aset adalah senilai 15,23 triliun sebagai tolak ukur adapun pos yang memiliki kontribusi yang tinggi yaitu pos aset tetap yang sudah dikurangi oleh penyusutan hal itu berarti bahwa angka indeks pada tahun 2016 yaitu 12,5 triliun adapun pos-pos yang perlu diawasi adalah pada bagian pos liabilitas jangka pendek serta pos aset lancar adapun total aset lancar dan lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 12,5 triliun Pada tahun 2015 sampai 2016 berdasarkan hasil analisis horizontal secara umum berarti laporan keuangan di tahun 2016 dan 2015 mengalami kenaikan tren sebesar 13,70 triliun dimana jumlah aset di tahun 2016 senilai 15,23 triliun adapun dari sisi jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan persentase sebesar 10,9 triliun dapat diketahui dari pos jumlah ekuitas pada tahun 2015 dan di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,3 triliun atau dengan kata lain jumlah ekuitas mengalami persentase sebesar 13% dari tahun sebelumnya baik ini salah satu aset lancar hutang lancar dan aset kerja selanjutnya ini diagram rasio liabilitas berfungsi sebagai evaluasi kesanggupan PT. Kalbufarma untuk membayai kewajiban jangka pendek jika kita perhatikan pada tabel 3,7 rasio lancar PT. Kalbufarma setiap tahunnya merosot tingkat rasio lancar yang universal senilai 4,5 triliun terendah di tahun 2014 yaitu sebagai 3,4 sedangkan aset lancar tertinggi yaitu di tahun 2018 senilai 4,7 kita bisa lihat salah satu bentuk diagram rasio solvabilitas poin pertama analisis laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting bagi investor pemegang saham karyawan untuk mempertimbangkan keadaan suatu perusahaan poin kedua dari hasil rasio likiditas PT. Kalbufarma mengalami penurungan pengembalian hutan lancar dalam waktu 4 tahun terakhir dikarenakan jumlah hutang lancar setiap tahunnya bertambah poin ketiga dari hasil rasio solvabilitas rasio hutang terhadap aset dan equity memiliki kondisi yang baik salah satu faktornya total aset dan equity setiap tahunnya bertambah dan dapat dijadikan sebagai jaminan hutang maka kesimpulan yang diporoleh adalah PT. Kalbufarma menggunakan struktur pembiayaan lebih sering menggunakan aset equity daripada pinjaman walaupun kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka panjang mengalami frustuasi setiap tahunnya baik itulah pengaparan analisis pada mental saham pada perusahaan PT. Kalbufarma sekian Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh